Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Ridho Praktio DRD Channel Oke pak kali ini gue ngerekamnya pakai hp Jadi sedikit agak buram Soalnya kamera gue lagi di cas Gue bakal ngebahas Kali ini dan gue bakal Ngasih tau tutorial secara Lengkap dan rinci Dari itu tonton sampai habis Dan jangan lupa subscribe Biar gue selanjutin semangat membuat videonya Langsung aja kita ke videonya Disini tinggal klik media Lurus aspek rasio ya Disini pastiin kalian udah bikin footage nya ya pak Udah bikin footage nya Disini gue udah bikin Liat Awal footage nya kayak gini Apakah videonya bergerak atau enggak Enggak bergerak ya pak Jadi disini gue bikin video kayak gini Nah Oke seolah-olah begini Ya nyentuh gitu kan Padahal enggak ada apa-apa gitu ya pak Nah disini terus Kita disini harus bagus actingnya pak Itu yang penting ya pak Jadi langsung aja kita ke tahap cutting Yang pertama ya pak Lalu klik gunting Lalu pangkat ke kiri playhead Oke jadi begini Oke Lalu di bagian akhir kita cari Posisi Sudah sukses gitu ya pak Ini aja lah Lalu klik gunting dan Pangkas ke kanan playhead Centang Gue akan screenshot di bagian Nah Untuk apa screenshot ini Ya kita lihat Kita akan screenshot dengan klik Icon kotak ini dan Tangkap dan simpan Nah Ini sudah kita simpan ya pak Sekarang kemana Ya Sekarang kita buka Aplikasi Pixi Pro Karena di Pixi Pro Kita akan mengambil Bagian laptopnya saja Kenapa Nanti kita tahu Cari-cari alasannya Langsung aja kita buka Aplikasi Pixi Pro Kita langsung klik Get a picture Lalu klik Foto Ya Lalu Capture Nah ini Capturan gue Lalu klik normal aja Nah Disini kalian Masuk ke adjust Lalu pilih Find Mesh Atau selection Nah disini kita seleksi Ya Seleksi Atau Gambar yang akan Kita hapusnya ya pak Ini Jadi kita akan mengambil Bagian laptopnya aja Jadi Alasannya gue jelasin Di kinemaster Ini kita harus Rapi ya pak Oke Seperti ini Ya pak Udah Terseleksi Di bagian ininya Lalu klik icon pada ini Dan Kita pilih yang paling bawah Make Transparent Nah Langsung aja kita centang Lalu klik Export Lalu di export Kita save To album Atau klik Pixi Pro aja ya Oke setelah ini Kita kembali ke Aplikasi kinemasternya pak Kita kembali ke Project sebelumnya Ya pak Disini hasil cutting tadi Nah yang pertama Kita masukin hasil capture Dan editing Di Pixi Pro tadi Dengan klik lapisan Lalu pilih media dan Import deh Hasil tadi Nah centang Lalu disini kita perbesar Atau sesuaikan dengan ukuran si laptopnya Ya pak Oke disini kita tinggal Fullkan ke Akhir video Nah lalu Misalkan kita lihat dulu Coba Set Oke disini nih Nah Dia hanya tangan gua gini Nah Coba kita lihat dulu Oke Ininya kelihatan ya pak Bagian dia masuknya kelihatan Jadi kita kasih animasi masuk Memudar Lalu kita Perlambat Biar dia masuknya smooth Oke kita lihat dulu Oke Nah Dia jadi smooth ya pak Nah lalu Setelah ini Kita tambahkan Hologramnya Di bagian Sini Soalnya kita habis ngetik gitu kan Muncul hologram gitu ya pak Dengan klik lapisan Lalu pilih hamparan Dan Kalian cari di toko kinemaster Kalau belum punya Nah Tinggal cari ya Lalu Hamparan error ya Nah nih Nah kalian bisa lihat kan Di videonya kemarin Nah lalu Centang Nah disini kita atur Gue perbesar Lalu disini Sesuaikan dengan ukuran Eh dengan kemiringan laptopnya Nah laptopnya miring kayak gini Jadi gue miringin gitu ya Berkelihatan real Setelah ini Gue Gak simpen gini Ngambang Jadi gue Pullin ke atas Seolah-olah Kayak Bener-bener angle kameranya tuh Kayak real gitu pak Lalu paskan dengan ukuran laptopnya Layarnya Lihat di bagian ujungnya Jadi gini Nah Oke Lalu centang Lalu kalian pullin deh Sampai akhir Videonya Oke Nah Setelah ini Itu masih ngambang ya pak Ininya masih di atas Nah ini fungsi dari Capturan tadi Jadi kita klik timeline Lalu klik Klik 3 ini Dan pindahkan ke depan Nah jadi Dia Ada di Dalam Kamera Layar gitu ya Nah Nah ini masih kelihatan tuh Lihat di belakang Kenapa? Karena animasi masuk dari Si captureannya Nah kalau kalian lebih smooth Bisa juga gak pake gitu ya pak Gak pake Animasi masuk gitu ya pak Nah gue animasi masuk Memudar lalu Satu atau Ya satu aja ya pak Satu detik Oke Nah Nah biar kelihatan lebih real Si bagian hologramnya ini Kita kasih animasi masuk Ya animasi masuknya ini Gue pake Tombol ke atas Jadi seolah-olah keluar dari layar Cut gitu ya pak Cut Oke Centang Kita lihat dulu Cut Oke Jadi dia keluar dari layar gitu ya pak Bukan ini gue gedein dulu deh Biar lebih manius Nah seperti ini Contang Oke Setelah ini Kalian Cari dimana bagian Mata gue Kena lihat ke atas Nah Dia akan lihat ke atas Jadi kalian actingnya juga Harus bagus ya pak Jangan main-main gitu ya pak Jadi gini Kita cari pas dia nengok ke atas Nah harus bareng Oke Di bagian ini Klik lapisan Pilih hamparan Lalu gue masukin Hamparan error Di bagian ini Nah jadi Ceritanya gue mau Ngeakses Suatu data Gitu ya pak Tapi Aksesnya itu Nggak Di kunci gitu ya pak Di kunci Nah disini Gue pasin layarnya Lalu Kemiringannya atur Lalu simpen di bagian sini Nah coba kita lihat dulu Kita lihat Tangan gue Dan muka gue Menghadap kemana Kita lihat Oke ini kurang atas Lihat mata gue Seperti ini Lalu perbesar deh Dikit Nah Oke Lalu sentuhannya Tidak lihat Cerut Oke Berarti kita cuma segini aja Kepakainya Lalu klik pangkas Atau gunting Lalu pangkas ke kanan Melayat Nah Jadi kayak gini Shoot Cerut Oke Nah disini Cara biar lebih smooth Kita tambahkan animasi masuk Klik ini Lalu pilih Masuk Geser ke atas Nah oke Disini kependekan Kita panjangin aja dulu Panjangin aja dulu Lalu animasi masuknya Kita satu detik Ya Coba kita lihat dulu Kita lihat dulu Nah Jadi barang dengan Naiknya mata kita Gitu ya Set Oke Atau mungkin sedikit Di percepat Masuk gini aja nih Oke Kita lihat dulu Shoot Twing Oke Disini Ini masih belum ya Kita klik Capturan tadi Lalu disini klik Tombol 3 Dan pindahkan ke depan Oke This is good Ya pak Setelah Kita cari tombol Pas kita mencet Nah bagian Pas kita mencet Oke Twing Gimana tadi Twing Oke disini Barulah kita potong Pangkas Lalu pangkas ke kanan Lepisan Oke Lalu kita Tambahkan lapisan lagi Nah Usain ini jangan bergerak ya Timeline nya jangan bergerak Harus berada di posisi ini Lalu Klik lapisan Pilih hamparan Lalu gue masukin Effect error Dan processing Nah jadi setelah disentuh Ceritanya Data gue sedang memproses Apakah bisa masuk Atau enggak Gitu ya pak Nah Setelah ini kita atur Di bagian sini Atau kita rotasiin dulu Pasin Dengan Kemiringan laptopnya Nah lalu pasin disini Oke Mau kalian Gede gini Boleh gede gini Boleh terserah kalian Ya Lihat mata kita Memandang disini Oke Lalu centang Kita lihat dulu Oke Disini gue acting lagi Error Tuh kan Kita lihat di bagian Gue mau lihat ke atas Karena error Nah di bagian sini Oke Disini kita cut Dengan pangkas Lalu ke kanan Fly hand Oke Ingat Jangan beranjak Tinggal centang Lalu langsung klik Lapisan Pilih hamparan Lalu disini klik Error lagi Masukin Effect ini Error Ya Centang Nah disini Sesuaikan Dengan ukuran Dengan kemiringan layarnya Lalu misalkan Perkecil Segini Oke Centang Jadi Pas kita ini Oh lihat Lihat mata gue Lihat Dia menghadapnya kemana Nah jadi Kita bisa geser Kesini Ya seolah-olah Kita lihat gitu pak Ya centang Nah pas banget ya Ada bagian getaran Lihat Oke Cari Oke disini Lalu klik Icon pangkas Lalu gunting Ingat jangan beranjak Lalu kita klik lapisan Pilih hamparan Kita pilih error Nah disini ada bagian Scan fingerprint ya Jadi Gue kan nyentuh tadi Terus gue di scan Tangan gue di scan Gitu ya pak Note Nah Ternyata Akses masih Belum bisa di akses Gitu ya Masih ditolak Atur dulu Lalu kan perkecil Sesuaikan Posisikan disini Coba kita lihat Oke pas ya pak Set Denit Nah pasin Lalu kita cut Denit Cut Lalu pangkas Set Nah disini Lihat posisi gue Lihat ke kanan Aik giri Set Nah di bagian posisi gue lagi gini Nah baru kalian masukin Klik lapisan Hamparan Dan Masukin Nah yang ini nih Ya yang ini masukin yang ini Lalu kalian atur Ukurannya Dan rotasinya Sama ya Kayak yang tadi ya Penempatannya Nah disebelah sini Kita lihat mata gue Menghadap kemana Pas atau enggak Oke Kayak kelihatan lebih Ke kiri ya Kayak gini Oke Kita lihat Lalu Kita pilih Ini masih masuk Masuk Geser ke atas Oke Seperti ini Coba kita lihat dulu Nah Lihat ini Gue ngeliatnya Kecepatan Jadi gue geser Ini Salah muncul Gue geser ini Dengan tekan Lalu gue geser kesini Biar pas Gini Muncul Lalu baru gue lihat Gitu Jadi seolah Kita lihat Karena ada dia muncul Satu lagi muncul Di bagian Di bagian Nah Di bagian sini Muncul lagi Klik Hamparan Lalu UHD motion Yang ini Nah Untuk animasi Masuknya Kalian bisa pilih Terserah ya pak Nah Kita atur Miringannya Terrotasinya Ukurannya Nampilkan segini Aja ya pak Oke Ini masih masuk Masuk geser ke atas Centang Lalu kita kembali ke atas Dan Capturean ini Kita klik tombol 3 Lalu pindahkan ke depan Ini pullin dulu aja Pullin Pullin dulu aja Sebelum kita potong nanti Pullin cari Oke Lalu Lihat Pas mata gue Menghadap ke layar Disini klik lapisan Lalu kamparan Lalu disini Kita Pilih Yang Ini ya Kalau gak salah Oh iya yang ini Kamparan P V P Itu ya tulisannya Kalian cari yang Pokoknya apa aja deh Kalian cari yang loading Intinya begini Nah lalu disini Kita pasin Ukurannya Dan rotasinya Seperti biasa Gini Lalu simpen disini Nah Lihat dulu Oke Nah di bagian ini Kita Cut UHD motion Dan ini ya Kita cut Oke Karena Sudah berhasil Diakses gitu Jadi gini Set Set Oke Oke Nah kita cari Setelah ini kita simpen disini Lihat mata gue Melihat kemana Gitu pak Oke Ini kurang bawah Nah disini Centang Nah jadi Dari segi actingnya juga Harus rapih Ya dari sini Terus Masuk Oke Oke Dan Dan Successful Levelnya naik Ibaratnya Berhasil Nah disini Tidak tambahin Lapisan Hamparan Dan Level up Terserah kalian Lalu Centang Kita lihat Oke Oke guys Yes I got it Gitu kan Nah disini Lihat warnanya Semuanya masih Bimbang Masih aneh Jadi kita Pasin dulu Nah kayak yang ini Kita Klik Menyampur Lalu pilih Layar Nah Biar kelihatan Lebih ini Lalu klik Obesitasnya Obesitas Opasitasnya Kita kurangin Nah kayak gini Kalau enggak Normal aja Lalu kita kurangin aja Opasitasnya Kayak gini Centang Oke Biar kelihatan Lebih Ini ya Terus yang ini Juga sama Nah kalau yang ini Kita klik Menyampur Karena warnanya Berbeda dengan yang lain Birunya lebih pekat Jadi kita klik Layar Nah warnanya Akan sama Lalu kita tinggal Kurangin dikit Kayak gini Terima kasih